Intro Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cirgas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah arahkan hatimu hanya kepada Tuhan mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini firman Tuhan dalam satu tawarik 22 ayat 19 dalam versi Borneo mengatakan sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari hadirat Tuhan Allahmu segeralah bangunkan tempat suci bagi Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan segala alat kelengkapan tempat suci Allah dapat dibawa masuk ke dalam baik yang akan dibina bagi nama Tuhan Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca kesemuanya di dalam satu tawarik 22 ayat 14 sehingga 19 ini merupakan kesinambungan kisah persediaan pembinaan baik suci oleh Raja Daun sebuah ilustrasi di dalam bukunya tentang kepimpinan Leroy Ames menuliskan ada 12 ciri pemimpinan efektif yaitu bertanggung jawab, bertumbuh, memberikan teladan, membangkitkan semangat, efisien, pemerhati, berkomunikasi, berorientasi kepada sasaran, tegas, cekap, ada sikap mempersatukan, dan rajin bekerja nah saudara sikap ini juga dimiliki oleh Raja Daun Raja Daun memiliki kesemua ciri kepimpinan tersebut keseluruhan ciri tersebut kelihatan dari kebesaran hati Daun menerima akibat dosa yang dilakukannya hukuman Tuhan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan atau tawar hati untuk mempersiapkan pembangunan baik Tuhan walaupun bukan dirinya yang direstui Tuhan sebagai pembangun baik suci Daud memiliki jasa besar di dalamnya karena dialah yang menyiapkan segala keperluan asas dalam pembinaan ini hingga pada akhirnya tercetuslah satu kerelaan penyerahan penggantian kepimpinan kepada anaknya dengan kalimat ini maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Tuhan boleh dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan saudara dari ayat ini mulai dengan bahagian ini seterusnya catatan kitab ini tentang daud terfokus kepada pembinaan atau baik suci Tuhan saudara apa aplikasi kisah di dalam pembacaan kita hari ini bagaimana dengan kita apakah anda tetap boleh mengarahkan hati anda kepada Tuhan dalam situasi yang tidak sesuai mari kita ikut telah dan daud bukan rahasia lagi bahwa pemimpin yang tingkatnya semakin tinggi justru cenderung berkelakuan bebas tanpa batas dan menganggap diri kebal terhadap peraturan namun sebagai orang percaya seperti daud mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dan sesama manusia inilah doa dan harapan kita mari kita bersyukur mari kita berterima kasih kepada Tuhan dan dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan mari saudara kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranata Tuhan memberkati kita kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena menyedarkan kami sekali lagi untuk tetap setia mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin